Intro Belum sekalipun menang di kandang, Komisaris PT Persib Bandung bermartabat Umum Maktar menuntut pemainnya agar lebih bekerja keras. Kemenangan Persib Bandung di laga sebelumnya melawan PSC Semarang semestinya menjadi modal utama untuk menang di Bandung. Komisaris PT Persib Bandung bermartabat Umum Maktar ingin Persib Bandung dapat segera memetik kemenangan di rumah sendiri. Laga terdekat pada pekan ke-10 Liga 1 2023 Persib akan menjamu Rans Nusantara FC pada Sabtu malam ini di Stadion GBL. Meski Rans Nusantara FC sedang dalam tren baik, namun Umum Maktar berharap kemenangan bisa didapat. Rans Nusantara FC memang sedang dalam tren tidak terkalahkan di 6 pertandingan terakhir. Di bawah arahan pelatih Eduardo Almeida, Rans mampu bercokor di papan atas klasemen Liga 1 2023, juga mengumpulkan 16 poin hasil dari 4 kali menang, 4 kali imbang, dan sekali kalah. Umum ingin pemain Persib Bandung tidak gentar menghadapi Mitsuru, Maruoka, dan kawan-kawan. Mudah-mudahan, kemarin kami sudah dikasih jalan, kemarin menang. Mudah-mudahan dengan Rans, walaupun Rans lagi tren bagus sekarang. Tapi insya Allah, mudah-mudahan kami mendapatkan menang lagi. Tetap saya motivasi kepada mereka. Saya akan menyiapkan. Ada ucapan terima kasih dari saya lah. Jelas Umum Okta Persib Bandung masih belum bisa turun dengan kekuatan penuh di laga kontra Rans Nusantara FC. Beberapa pemain masih berkutat dengan cedera, skorsing, dan juga pemanggilan timna. David Dasilva dikabarkan Bojan Hodak masih dalam proses pemulihan cedera lututnya. Memang, sang striker sudah ikut berlatih namun dirasa masih belum siap berumpul. Selain itu, masih ada nama Iputu Gede yang harus menjalani masa hukuman dua laga lagi. Sedangkan Roby Darwis dan Beckham Putra Nugraha masih akan memainkan satu laga penting bersama Geruda Muda. Di sisi lain, nama Tejo Pako Alam sedang mengalami cedera. Namun opsi pilihan pemain yang dimiliki Bojanodak mulai bertambah. Karena Ciro Alves sudah kembali dari masa hukuman. Dan juga Dado sudah pulih dari cedera. Pemain pelapis yang tampil bagus pada laga kontra PSY Espo. Menjadi alternatif opsi untuk diturunkan. David absen karena dia baru memulai latihan kemarin. Tetapi belum siap untuk pertandingan. Iputu saat ini masih terkena larangan bermain. Lalu masih ada dua pemain yang akan bermain di final piala AFF U23. Yaitu Beckham Putra dan juga Roby Darwis. Ciro juga sudah kembali. Begitu pula Deddy yang sembuh dari cedera. Ciro sudah selesai menjalani skorsi. Selain itu, beberapa pemain muda yang bermain bagus ketika melawan PSY. Memberi saya lebih banyak opsi. Sekarang saya memiliki lebih banyak pemain dipilih. Jelos Bojanodak Seperti diketahui, Ransusantara FC yang sementara berada di posisi keempat kelas men sementara. Squad Aswan Eduardo Almeda juga sementara menjadi tim dengan angka kebobolan paling mini. Sejauh ini, Ransusantara hanya kemasukan tujuh kali dan punya organisasi pertahanan yang solid. Bojanodak mengaku bahwa dia terkesan dengan cara lawan membangun sektor pertahanan. Kondisi tersebut menjadi tantangan PSY Bandung untuk mengantongi tiga poin. Bahkan Ransusantara juga dalam dua pertandingan terakhir bisa menutup laga dengan klinsik. Karena itu, Bojanodak pun setuju jika laga ini akan berlangsung ketat dan akan minim gol. Namun sang pelatih menegaskan timnya punya tekad kuat untuk menang dan menghentikan catatan kurang baik di kandang. Jadi laga malam ini akan menjadi laga yang sulit. Karena jika kalian lihat selisih gol, kalian bisa lihat Ransusantara adalah tim yang sangat bertahan. Barisan pertahanannya terorganisir dengan baik, serta mereka tidak kebobolan banyak gol. Di dua laga terakhir juga mereka tidak kemasukan gol. Karena bermain 1-0 dan 0-0. Jadi kalian bisa menduga. Pada laga ini tidak akan terjadi banyak gol. Tapi bagi kami ini penting. Karena akan main di kandang. Dan kami belum pernah menang di kandang musim ini. Harapannya malam ini kami bisa menang lagi. Jelos Bojan Hoda Saat ini Persib Bandung mengincar kemenangan pertama di kandang sendiri. Setelah sebelumnya melewati 4 laga di GBLA dengan hasil imbang beruntut. Kekuatan Ransusantara FC musim ini jelas berbeda daripada musim lalu. The Punix yang kini ditangani pelatih asal Portugal Eduardo Almeida. Mampu mencatatkan 6 laga terakhir tanpa kekalahan. Hal tersebut yang menjadi perhatian skuad maung Bandung kali ini. Levi Madinda gelandang Persib Bandung tidak peduli atas catatan impresif Ransusantara FC tersebut. Eduardo Almeida kerap memainkan 5 sosok asing yang menjadi pemain kunci. Angelo Rafael Teixeira. Dan Franky Soekarnero di lini pertahanan. Mitsuru Maruoka di sektor tengah. Dan Evandro de Carvalho Brandao. Serta Tavinho di sektor depan. Bagi Madinda Persib Bandung juga sedang dalam mentalitas yang bagus untuk mampu mengalahkan Ransusantara FC. Ia yakin kemenangan pertama di kandang mampu akan diciptakan nanti. Saya tidak suka untuk membicarakan tim lain. Saya lebih suka membicarakan tim sendiri. Tapi statistik Ransusantara FC tentu bagus bagi mereka. Tapi kami juga adalah tim yang bagus. Ya, mereka memiliki pemain yang bagus. Dan kami ada di lapangan untuk menang. Kami harus memiliki mentalitas dan motivasi yang sama untuk malam ini. Untuk menang. Dan hanya untuk 3 poin. Jelas Levi Madinda. Di sisi lain, Nick Vipers menyebut bahwa kondisi mentalitas tim mulai terangkat setelah meraih kemenangan atas PSY Semarang. Misi untuk merawat tren positif pun menjadi target pasukan maung Bandung. Apalagi kali ini Persib Bandung akan kembali bermain di rumah sendiri. Raihan 3 poin tentunya dibedik Nick Vipers dan kawan-kawan untuk memuaskan Boboto. Sekaligus, dia ingin memutus catatan belum pernah menang di kandang pada Liga 1 2023. Namun Nick Vipers juga tidak menampik bahwa Ransusantara FC merupakan lawan yang sulit. Karena menurutnya, kualitas masing-masing pemain The Ponyx terbilang sangat mumpuni. Karena itu penting bagi Persib Bandung untuk tampil maksimal demi mengantongi 3 angka. Senang karena bisa kembali tampil di kandang. Dan saya rasa ini adalah pertandingan yang penting. Karena kami bisa meraih 3 poin di pekan lalu. Jadi ini penting untuk mendapatkan poin penuh berikutnya. Kami bersiap seperti biasanya. Dan kami harus menang. Karena bermain di kandang. Ya, saya rasa mereka tim yang sulit. Karena mempunyai pemain-pemain dengan kemampuan individual yang bagus. Jadi tentu kami harus bersiap untuk itu. Dan ini tidak akan menjadi lagu yang mudah. Kami harus menunjukkan yang terbaik. Jelas Nick Vipers. Misi meraih poin penuh di bawah Erwin Ramdani bersama Ransusantara FC saat bertamu ke Bandung. Menurutnya, persiapan maksimal sudah dilakukan untuk mewujudkan target tersebut. Tim Eduardo Almeda punya motivasi untuk bisa mempertahankan posisi di empat besar. Bertandang ke kandang persi Bandung di Stadion GBLA malam ini. Erwin menegaskan kesiapan timnya meraih hasil terbaik. Ransusantara FC sudah diatur untuk siap meladini siapapun lawannya di Liga 1 2023. Termasuk tim Maung Bandung yang malam ini akan coba untuk dikalahkan. Erwin Ramdani merupakan mantan pemain persi Bandung pada laga ini pun menyimpan ambisi yang besar. Dia mengatakan punya motivasi berlipat untuk menunjukkan kualitas permainannya. Dirinya juga akan mengarahkan 100% kemampuan untuk The Pony. Persiapannya dari pemain, mungkin kita sangat siap. Karena kita mempersiapkan tim buat melawan siapapun. Dan kita akan menampilkan yang terbaik, agar menjadi permainan yang enak ditonton semua orang. Mungkin secara pribadi untuk motivasi lebih tentu ada. Tapi saya tak jadikan beban. Karena buat saya, saya tidak dipersip lagi. Melawan persip harus menang. Dan memberi yang terbaik untuk klub saya ke depannya. Jelas Erwin Ramdani. Jelang laga FIFA Match Day yang diagendakan pada 8 September 2023. Dimana tim Mas Indonesia akan melawan Turmenistan. Terus siar kabar bahwa Coach Sintayong tengah melirik 4 pemain persi Bandung. Para penggawa dari persi Bandung yang dipanggil yakni Mark Antonikla, Ramad Irianto, Hedo Febriansyah, dan juga Rian Kurnia. Seperti diketahui bahwa Indonesia akan menjadi tuan rumah saat menjamu Termenistan di ajang FIFA Match Day ini. Mereka berempat akan bergabung bersama squad Garuda untuk ajang FIFA Match Day yang diselenggarakan di gelora Bung Tomo, Surabaya. Mengenai pemain yang akan dipanggil merupakan pemain inti persi Bandung di BRI Liga 1 2023. Tentu diharapkan tidak ada kekhawatiran adanya polemik penahanan pemain. Karena pada ajang FIFA Match Day, Liga 1 akan diliburkan. Musim ini Indonesia hanya berpartisipasi dalam satu pertandingan di FIFA Match Day. Biasanya Indonesia akan bertanding dengan dua tim di FIFA Match Day. Namun kali ini karena Indonesia juga memiliki jadwal di kualifikasi Piala Asia 2024. Maka tim Aswan Sintayong hanya akan mengikuti satu pertandingan menjajau kekuatan Termenistan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!